Kisah Malaikat Jibril diperintahkan untuk mendatangi kerbau, kelelawar dan cacing. Suatu hari, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Malaikat Jibril pergi menemui salah satu makhluknya. Pertama kali yang didatangi adalah kerbau. Di siang yang panas itu si kerbau sedang berendam di sungai. Malaikat Jibril menjumpainya dan bertanya, Wahai kerbau, apakah kamu senang diciptakan Allah sebagai seekor kerbau? Kerbau menjawab, Masya Allah, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku seekor kerbau. Aku masih beruntung, daripada aku harus menjadi seekor kelelawar yang mandi dengan kencingnya sendiri. Mendengar jawaban itu, Malaikat Jibril segera pergi menemui seekor kelelawar yang siang itu sedang tidur bergelantungan dalam sebuah gua. Malaikat Jibril lalu bertanya kepada kelelawar, Wahai kelelawar, apakah kamu senang dijadikan oleh Allah sebagai seekor kelelawar? Kelelawar menjawab, Masya Allah, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku seekor kelelawar. Sungguh aku merasa beruntung daripada aku dijadikannya seekor cacing. Tubuhnya kecil, tinggal dalam tanah, dan berjalan menggunakan perutnya. Mendengar jawaban itu, Malaikat Jibril segera pergi menemui seekor cacing yang sedang merayap di atas tanah. Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada si cacing, Wahai cacing kecil, apakah kamu senang telah dijadikan Allah sebagai seekor cacing? Cacing menjawab, Masya Allah, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku seekor cacing. Sungguh aku merasa beruntung daripada aku dijadikannya sebagai seorang manusia, apabila mereka tidak memiliki iman yang sempurna dan tidak beramal soleh. Ketika mati, mereka akan disiksa di neraka selama-lamanya. Kisah Malaikat Jibril diperintahkan untuk mendatangi kerbau, kelelawar, dan cacing. Suatu hari, Allah SWT memerintahkan Malaikat Jibril pergi menemui salah satu makhluknya. Pertama kali,